Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua diberkati Tuhan, amin Puji Tuhan, apapun yang terjadi kita tetap diberkati Tuhan dan kita dalam tuntunan Tuhan sendiri Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam program resiran hari ini Terambil dari Injil Yohanes Pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 demikian firman Tuhan Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita percaya bahwa makanan itu adalah sesuatu yang penting bagi hidup manusia Kita tidak bisa membayangkan situasi dan kondisi tanpa makanan Pasti membuat manusia kelaparan Membuat manusia lemah, mudah sakit bahkan bisa masuk ke dalam kematian Karena kelaparan dapat menyebabkan orang bisa menjadi lupa akan ajaran Tuhan Mendorong orang mencuri, mendorong orang untuk mengambil hak orang lain dan melakukan tindak-tindak kejahatan yang lainnya Dalam kisah sebelumnya Tuhan Yesus pernah memberi makan lima ribu orang dengan lima roti dan dua ikan Bahkan sisa dua belas keranjang Banyak orang tertarik untuk mendapatkan roti Tetapi mereka gagal untuk melihat sang pemberi roti Oleh karena itu menjadi alasan yang baik Bahwa Tuhan Yesus memberikan pelajaran dan pengajaran tentang roti kehidupan Inilah mengapa Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai roti itu Disinilah Tuhan Yesus menguatkan kita Memberikan kekuatan baru Tuhan Yesus tidak mengendaki kita lemah Tidak mengendaki kita tidak berdaya Bahkan jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan Allah Inilah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus Ia tidak membiarkan kita berjuang sendiri dengan segala yang kita hadapi Persoalan hidup, problema hidup, dan sebagainya Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk kita Maka sama seperti dalam kehidupan jasmani kita perlu makanan Supaya kita tetap hidup Demikian pula makanan rohani Yaitu Tuhan Yesus sendiri Supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal Setiap kali kita menerima roti dan anggur Dalam perayaan perjamuan kudus Kita selalu membayangkan Tuhan Yesus mengangkat Dan bertanya kepada kita Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku Maukah kau jadi anggur yang tertumpah bagiku Maukah kau jadi saksi memberitakan injilku Melayani lebih sungguh Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Engkau lah roti kehidupan kami Engkau telah memberikan dirimu Engkau telah menyatakan kasihmu bagi kami semua Tolonglah kami Agar kami juga bisa menjadi Makanan yang hidup bagi sesama kami yang lain Seperti engkau memberkati kami Ajar kami juga memberkati Sesama kami Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama muka yang berdoa dan berserah Amin